Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemerintah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat bertanya ulama menjawab Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh maupun kita Al-Mukarram Dr. G. Haji Ahmad Demiyati Berdur zaman imam Insya Allah kajian kali ini kita akan membahas tentang hukum Mengikuti sujud sahwi imam Baik, pemisah kita langsung menghubungkan ke Pak K Insya Allah beliau ada di Pondok Pesantren Modern Tarusulihin yang ada di daerah Medahan Sawangan, Kota Deput Assalamualaikum bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Faji Andri dan Pak Mirsa bagaimana kabarnya Alhamdulillah Apa kabar bagi Alhamdulillah Mudah-mudahan Sehat terus ya Insya Allah Kajian kali ini kita akan membahas satu tema Yaitu hukum mengikuti sujud sahwi imam Sebelum ini kajian ini kita bahas secara tuntas Silakan bagi untuk menyapa pada pemisah dulu Silakan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala alihi wa sahabih Wa mantabihu mawalah Waala hawla waala quwwata illa billah Amma ba'lu Bajian Andri dan Pak Mirsa Yang dirahmati Allah SWT Juga semua yang benarkan Acara tanya jawab keagamaan ini Baik Para wali-wali santri Santren modern darusulihin Yang ada di kota Depok Maupun para mahasiswa-mahasiswi kami Yang ada di Institut Ilmu Al-Quran Maupun Sahabat-sahabat saya Yang ada di Madis Ulama Indonesia Susindikota Depok Mudah-mudahan Semuanya mendapatkan curahan rahmat Ridho dan magfirah dari Allah SWT Selanjutnya Bahwa Kita Pada Episode ini Akan membahas Hal yang penting Yang berkaitan dengan Ibadah Yaitu Hukum Mengikuti Sujud sahwi imam Kepada Bapak Haji Andri Saya persilahkan Untuk dibacakan pertanyaannya Baik pagi Terima kasih Pemirsa kita akan membahas Tentang hukum mengikuti Sujud sahwi imam Pertanyaannya Apabila seorang imam Melakukan sujud sahwi Atau sujud karena lupa Apakah makmum Apakah makmum wajib Mengikutinya Atau tidak Makmum tidak lupa Bahkan justru Makmumlah Yang mengingatkan imam Sedangkan Sujud sahwi itu Sujud karena lupa Bagaimana sebaiknya Begitu bagi Silahkan bagi Baik Saya sudah menangkap Pertanyaan dari Yang bertanya ini Mengenai masalah Bagaimana Kalau misalnya ada imam Lupa Nah ketika lupa itu kan Biasanya diingatkan oleh makmum Dengan bacaan Misalnya subhanallah Nah kemudian Bagi si makmumnya ini Apakah mengikuti Sujud sahwinya imam Itu wajib Atau tidak Alasannya karena Si makmum sendiri kan Sebenarnya Enggak lupa Justru Dia yang Si makmum lah Justru yang Mengingatkan kepada imam yang lupa Tadi Itu Inti pertanyaannya Berkaitan dengan Sikap makmum Ketika imam lupa Yang disyariatkan Adanya sujud sahwi Apakah si makmum ini Wajib mengikuti Sama-sama dengan imam sujud sahwi Atau Makmum tidak Diwajibkan Ini Pertanyaannya Nah jawabannya Saya sudah Kemukakan di dalam buku ini Bahwa apabila imam Melakukan sujud sahwi Makmum Wajib hukumnya Mengikuti imam Ya ini Sujud sahwi pula Sekalipun Makmum itu Tidak lupa Sebab dalam Solat berjamaah Makmum dituntut Untuk mengikuti imamnya Jika imam sujud sahwi Karena meninggalkan Sunat abad Ya Sunat abad solat Misalnya Imam lupa Tidak membaca Tasyahud awal Tetapi Makmum Duduk saja Tidak mengikuti imamnya Maka Solat makmum tersebut Dinyatakan Batal Kenapa? Karena Makmum Tidak mengikuti Sujud sahwi Dengan imam Keterangan Di atas tadi Sesuai dengan Fatwa para ulama Ahli-ahli pikih Pakar-pakar pikih Dan hadis Yang saya Kutipkan di bawah ini Yang pertama Fatwa Syekh Zainuddin Al-Malibari Dalam kitabnya Fatul Mu'in Halaman 26 Beliau mengatakan Wa'indasujudihi Yalzamul Masbuku Walmuwafiku Mutaba'atuhu Wa'illam Ya'rif Annahu Saha Wa'illa Batolat Solatuhu In Alima Wat Ta'am Mada Artinya Ketika imam Melakukan Sujud sahwi Maka bagi makmum Baik yang masbuk Maupun yang muafik Mesti Mengikutinya Sekalipun Ia tidak mengetahui Bahwa imamnya itu Lupa Dan jika Ia tidak Mengikuti imamnya Maka Salatnya Dinyatakan Batal Kalau ia Mengetahui Dan sengaja Ini Ada di dalam Kitabnya Yang diberi nama Fatul Mu'in Halaman 26 Kemudian Yang kedua Saya kutipkan Fatwa Sheikh Nawawi Al-Bantani Seorang ulama Dari Banten Indonesia Namun Beliau Membuat Karya-karya Ilmiah Yang sangat Banyak Ketika Saya Nyusun Tesis Dulu Yang beri Judul Kisah-kisah Israel Dalam Tafsir Munir Karya Sheikh Nawawi Saya hitung Tidak kurang 100 Judul Kitab-kitab Yang beliau Karang Dan semuanya Bahasa Arab Padahal Asli beliau Orang Tirtayasa Serang Banten Tapi beliau Ngarang kitab Bahasa Arab Yang cukup banyak Dan wapatnya juga Di Mekah Al-Mukaroma Nah di dalam Kitabnya ini Hayatul Zain Halaman Tiga Halaman 85 Beliau Mengatakan Begini Al-Mukaroma Halal Halal Kudwati Artinya Apabila Imam melakukan Sujud Sahwi Di akhir Sholatnya Maka wajib Atas Makmum Mengikutinya Sekalipun Ia tidak Mengetahui Kecacatan Imamnya Dengan Dasar Bahwa Tidaklah Imam melakukan Sujud Sahwi Melainkan Karena ada Hal-hal Yang Menghendakinya Jika Makmum Tidak Mengikuti Imamnya Dengan Sengaja Maka Menjadi Batal Sholatnya Jika Ia tidak Berniat Mufarokoh Atau Memisahkan Diri Dari Imam Sebelum Imamnya Sujud Sahwi Sebab Ia Dipandang Menyalahi Imam Padahal Ia Berstatus Sebagai Makmum Demikian Fatwa Syekh Nawi Al-Bantani Di dalam Kitabnya Nihayatul Zain Halaman 85 Dan Terakhir Yang ketiga Saya Kutipkan Juga Fatwa Imam Nawawi Kalau Tadi Syekh Nawi Al-Bantani Ini Fatwa Imam Nawawi Nama Lengkapnya Abu Zakaria Yahya Bin Syarab Al-Nawawi Ya Sama-sama Nawawinya Tapi Kalau Yang Dari Bantan Indonesia Terkenal Dengan Syekh Nawawi Nama Lengkapnya Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Bin Umar Bin Ali Al Bantani Sementara Kalau Imam Nawawi Ini Adalah Nama Lengkapnya Abu Zakaria Yahya Bin Syarab An-Nawawi Dari Nawak Damas Syuriyah Nah Beliau Juga Sama-sama Tokoh Dalam Azam Syafi'i Namun Imam Nawawi Ini Terkenal Selain Ahli Pikih Juga Pakar Di Dalam Ilmu Hadis Ya Karya Hadisnya Ada Riyad Dussalihin Bahkan Ada Syarah Sahih Muslim Yang Tebalnya 9 Jilid 18 Juzid Nah Imam Nawawi Di Dalam Kitab Pikih Yang Diberi Nama Al-Majmu' Syarhul Mu'azzab Tepatnya Ada Di Dalam Jilid 4 Halaman 146 Beliau Mengatakan Begini Sekali Lagi Artinya Adalah Sebuah Cabang Masalah Kami Telah Menuturkan Bahwa Bahwasanya Mazhab Kami Maksudnya Mazhab Syafi'i Telah Menegaskan Jika Imam Lupa Lalu Sujud Sahwi Maka Makmumpun Mestilah Melakukan Sujud Sahwi Beserta Imam Ini Keterangan Imam Nawawi Yang saya Singkat Dari Kitabnya Al-Majmu' Yang cukup panjang Penjelasannya Yang intinya Bahwa beliau pun Sama dengan Syekh Nawawi Tadi Punya Pandangan Bahwa ketika Imam Melakukan Sujud Sahwi Maka Makmum Wajib Untuk Mengikuti Sujud Sahwi Imam Kemudian Dalil Yang Dikemukan oleh Para ulama Yang Menjadi Dasar Bahwa Makmum Wajib Mengikuti Sujud Sahwi Imam Walaupun Si makmum Tidak Lupa Hanya Istilahnya Justru Mengingatkan Imam Ketika Imam Yang lupa Yang Dijadikan Dalil Atau Dasarnya Adalah Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Yang Berbunyi Innam Juhilal Imam Li Uttam Mabihi Sesungguhnya Dijadikan Imam Untuk Diikuti Oleh Makmum Ya Hadis Ini Banyak Diriwayatkan Oleh Ulama Ulama Ahli Hadis Ada Suhaib Buhari Suhaib Muslim Abu Dawud Tirmizi Sunan Nasai Ibn Majah Muatta Imam Malik Nalul Autor Ashokani Al-Lu'lual Marjan Ya Karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baki Juga Di kitab-kitab Yang lainnya Yang saya tuliskan Tidak kurang 15 kitab Ya Di Buku Umat Bertanya Ulama menjawab Halaman 444 Ini Di Suhaib Muslim Ada Redaksi Hadisnya Bunyinya Innamal Innamal Li Tam Mabihi Falat Takhtalifu Alaihi Artinya Sesungguhnya Imam itu Untuk diikuti Oleh Makmum Oleh Karena itu Janganlah Kalian Menyalahinya Ya Hadis Itulah Yang dijadikan Argumen Oleh Para Ulama Ya Yang Menyatakan Bahwa Wajib Kita Makmum Yang Bermakmum Kepada Seorang Imam Yang Melakukan Sujud Sahwi Untuk Mengikuti Imam Ya Ini Sama-sama Bersujud Sahwi Dengan Imam Karena Hadisnya Jelas Innamal Imam Li Tam Mabihi Falat Takhtalifu Alaihi Sesungguhnya Imam itu Untuk diikuti Oleh Makmum Oleh Karena Itu Janganlah Kalian Menyalahinya Sehingga Ketika Misalnya Makmum Diam Aja Duduk Aja Enggak Mau Sujud Sahwi Berarti Menyalahi Kepada Apa Yang Dilakukan Oleh Imam Maka Oleh Karena Itu Makmum Wajib Mengikuti Sujud Sahwi Dengan Imam Nya Tadi Demikian Mudah-mudahan Apa Yang Disampaikan Dapat Dicerna Dan Dipahami Dengan Baik Oleh Para Pemirsa Yang Saya Muliakan Yang Saya Banggakan Mohon Maaf Lahir Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sedikit Pertanyaan Bagi Bagaimana Pertanyaannya Sedikit Keluar Dari Kontak Kita Yaitu Tentang Sujud Sahwi Bagi Bama Kita Makmum Kepada Imam Bagi Kemudian Imam Itu Ada Yang Lupa Rokaat Sedangkan Kita Sebagai Makmum Mengingatkan Dengan Membaca Subhanallah Tapi Imam Itu Sendiri Terus Saya Itu Bagi Ya Mungkin Merasa Dirinya Tidak Lupa Ini Bagaimana Sikap Makmum Itu Sendiri Bagi Bisa Jelaskan Bagi Terima kasih Ya Jadi Ketika Misalnya Imam Melebihi Katakanlah Melebihi Rokaat Yang Seharusnya Empat Malah Menambah Jadi Lima Nah Sementara Kita Makmumnya Yakin Bahwa Rokaat Sudah Cukup Sudah Empat Jangan Ditambah Lagi Maka Ketika Kondisi Seperti Itu Kita Sebagai Makmum Ya Harus Niat Mufarokoh Dengan Imam Mufarokoh Artinya Niat Memisahkan Diri Dari Imam Ya Kita Sudah Lepas Dari Imam Tadi Insya Allah Salat Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Alami Baik Terima kasih Bagi Kajian kita Sekiranya cukup Ya pemirsa Insya Allah Kita akan Berjumpa Kembali Pada episode Berikutnya Kurang lebihnya Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Altyazı M.K. Altyazı M.K.